Intro Pertanam City sukses buat BAPE main 97 menit 0 tembakan Penyerang peresan Jerman PSG Kylian BAPE Tampil buruk saat takluk 1-2 dari Manchester City Pada leg pertama semifinal Liga Champions di Park de Prinz Kamis 29 April dini hari waktu Indonesia Barat BAPE jadi andalan PSG di lini depan sejak menit pertama Ia ditempatkan sendirian sebagai target main dalam formasi 4-2-3-1 Yang diusung pelatih Mauricio Pochettino Padahal BAPE datang dengan status pemain tersubur PSG di Liga Champions musim ini Ia sudah mencetak 8 gol hingga babak perempat final BAPE tidak dapat berbuat banyak berkat pasangan back tengah Ruben Dias dan John Stone Pasangan itu membuatnya diam sepanjang pertandingan Dan membatasi dia untuk tidak ada peluang dan sedikit sentuhan pada bola BAPE gagal mencatatkan satu tembakan pun dalam pertandingan itu Pertama kalinya dalam pertandingan Liga Champions untuk pemain berusia 22 tahun itu Dia juga hanya memiliki 30 sentuhan bola Dengan kipar Mel City Ederson memiliki lebih banyak dengan 31 sentuhan BAPE berada dalam performa yang menakutkan jelan pertandingan Mencetak 8 gol hanya dalam 5 pertandingan Buruknya performa BAPE juga berpengaruh pada hasil yang dirai PSG Tanpa kontribusi maksimal dari pemain berusia 22 itu PSG harus mengakui keunggulan Man City 1-2 Pada leg pertama semifinal Liga Champions City harus mewaspadai dia di leg kedua Tetapi mereka telah menunjukkan bahwa mereka dapat menghadapinya Dan penyerang berbahaya PSG lainnya Man of Damage PSG vs Manchester City Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne terpilih sebagai pemain terbaik dari laga semifinal Liga Champions 2020-2021 Leg pertama yang mempertemukan PSG vs Manchester City Kamis 29 April 2021 dini hari waktu Indonesia Barat Manchester City sukses memenangi laga ini dengan skor 2-1 City sejatinya sempat tertinggal lebih dulu Akibat gol Marquinhos Tim tamu sukses bangkit di babak kedua Dan memastikan kemenangan lewat aksi De Bruyne dan Riyad Mahrez Berkat hasil ini Manchester City jelas memiliki peluang sangat lebar Untuk melaju ke partai final Liga Champions pertama mereka De Citi Zen bakal bertindak sebagai tuan rumah pada laga leg kedua pekan depan Sekali lagi De Bruyne memainkan peran krusial dalam kemenangan yang diraih Manchester City di markas PSG kali ini De Bruyne kini tercara sudah mencetak 3 gol dalam 3 laga kontra PSG Selain berperan mencetak gol yang membuat kedudukan menjadi seimbang De Bruyne juga tampil luar biasa sepanjang 2x45 menit Performa De Bruyne pun mendapat pujian dari pengamat teknis UFA Patrick Vieira Dia selalu dalam posisi yang diinginkan Dia bermain hanya untuk tim Dia memainkan beberapa umpan tajam Dan selalu berada di tengah-tengah aksi di lini tengah Ujar Vieira Dalam laga ini De Bruyne tercatat melepas 3 tembakan Serta mencatatkan akurasi umpan hingga 92% Ilkay Gundogan Mengencilkan kekhawatiran cedera setelah taklukan PSG Ilkay Gundogan mengencilkan masalah cedera setelah berada di ujung yang salah Dari tantangan buruk dalam kemenangan 2-1 atas Paris Saint-Germain Gol dari Kevin De Bruyne dari Yad Mahrez Telah membantu mengubah permainan menjadi penguntungkan Manchester City Hanya kebobolan satu gol selama serangan gencar babak pertama dari tim tuan rumah PSG kemudian kehilangan disiplin mereka seiring dengan kontrol mereka atas pertandingan Dan Idrissa Gana Gueye kehilangan hak untuk tetap berada di lapangan dengan sebuah tekel mengerikan Yang membuat Gundogan tersungkur di lapangan karena kesakitan Gelenang Jerman bangkit dan berhasil menyelesaikan permainan tanpa perlu diganti Meskipun Fernandinho dicopot untuk masuk Dia turun ke media sosial setelah pertandingan untuk menjawab kekhawatiran Dari seorang penggemar tentang kondisi fisiknya Mengatakan Saya baik-baik saja Semua baik-baik saja Terima kasih atas semua pesan Anda Guadiola berharap pencipta gol terbanyak klub musim ini Akan mampu membersihkan dirinya sendiri Dan siap pada waktunya untuk leg kedua melawan PSG selasa depan Dia tidak hanya menjadi bagian integral dari kampanye Liga Champions mereka Tetapi dia juga satu-satunya pemain diskuat yang tampil di final Untuk Borussia Dortmund Pada 2013 ketika mereka kalah dari Bayern Munich di Wembley Manager City mengakui timnya terlalu malu dalam 45 menit pertama di Paris Tetapi senang dengan cara mereka pulih untuk mencatatkan kemenangan yang terkenal Kata De Bruyne Soal dua gol kejutan ala Man City Pasukan Josep Guadiola tertinggal terlebih dahulu Lewat sundulan Mark Winos Di menit ke-15 Skor 1-0 pun menuntut PSG memasuki jeda paruh waktu Meski begitu Man City bisa bangkit di babak kedua Dan mencetak dua gol balasan melalui Kevin De Bruyne di menit 64 Dan Riyad Mahrez di menit 71 Uniknya kedua gol ini sama-sama mengejutkan kelor nafas Gol De Bruyne cukup fantastis Sepakan dari sisi kiri ke tiang jauh Kelor nafas mati langkah Karena sekilas tampak De Bruyne ingin mengoper ke tiang jauh Tapi bola justru berbelok masuk ke gawang Lalu untuk gol kedua Riyad Mahrez membuat eksekusi sempurna Untuk mengirim bola melalui sela-sela pagar hidup Dan menjebol gawang nafas kedua kalinya Nafas kembali terkejut dan mati langkah Gol penyeimbang itu sulit bagi keperlawan Karena dia selalu menduga bakal ada pemain lain menyentuh bola Kata Der Bruyne di laman resmi UFA Riyad bertanya pada saya Apakah dia bisa mengambil eksekusi? Dia mencetak gol Jadi siapa saya untuk bicara soal itu? Masih ada satu pertandingan lagi Jadi kami harus berhati-hati Imbuhnya Der Bruyne dan Squadman City tahu betul Laga melawan PSG bakal alot Mereka sudah bersiap semaksimal mungkin Karena itulah kemenangan 2-1 ini begitu berharga Kami tahu akan ada momen-momen dalam pertandingan Di mana kami akan kesulitan Kami tahu kami harus berjuang keras demi tim Lanjut Der Bruyne Namun kami juga tahu Bahwa kami punya kualitas untuk bermain melawan mereka Itulah yang akan terjadi di leg kedua nanti Tandasnya Pep Guardiola sebut Manchester City tampil malu-malu saat kalahkan PSG Hasil apik didapatkan Manchester City di leg pertama Babak semifinal Liga Champions Melawan Paris Saint-Germain di Park des Princes Kamis 29 April dini hari waktu Indonesia Barat City menang dengan skor 2-1 Meski menang, penampilan Man City masih belum sempurna Apalagi mereka terus mendapatkan tekanan dari PSG sepanjang babak pertama Untungnya di babak kedua Siti mampu keluar dari tekanan PSG Alhasil 2 gol berhasil mereka buat via Kevin De Bruyne dan Riyad Mahrez Pelatih Manchester City Pep Guardiola Menyoroti penampilan anak-anak asuhnya Bagi Guardiola Siti masih belum bisa tampil lepas Kami memulai laga dengan baik Tetapi secara umum kami masih malu-malu Semuanya bermain aman Dan tak ada yang bisa keluar dengan baik Itulah mengapa kami bermain malu-malu Ucap Guardiola di lansir BBC Di 10 hingga 15 menit akhir babak pertama kami bermain baik Kami lebih agresif ketika tidak menguasai bola Babak kedua kami jauh lebih baik Terutama saat merebut bola Kami bisa membuat gol dan harusnya bisa lebih banyak Ucap Guardiola Statistik mencatat Pasukan Pep Guardiola itu unggul penguasaan bola Sebesar 59,4% Tak cuma itu Siti juga lebih banyak melepaskan upaya kegawang Dengan jumlah 6 berbanding 4 Saya puas Dengan penampilan tim ini Tetapi kami baru setengah jalan Masih ada 90 menit lagi PSG adalah tim kuat Dan segalanya bisa terjadi Tutup Guardiola Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!